Hai kawan-kawan berjumpa lagi dengan Mano Kebun kali ini Mano Kebun akan ngebahas tentang burung keletik nah buat kawan-kawan yang baru datang di channel Mano Kebun bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan tips dan info menarik tentang dunia burung burung gelatik ini berukuran seperti burung gereja ya kan kawan nah burung ini suaranya sangat merdu sekali nah kali ini Mano Kebun akan ngebahas tiga burung keletik yang sering dipelihara para kicau mania yang pertama kita ada gelatik batu burung batu ini suaranya cukup keras ya keras dan variasinya cukup banyak nah burung ini masih sering kita jumpai di alam ya biasanya dipelihara karena memang suaranya cukup bagus bisa buat masterannya dan biasanya burung ini beranaknya cukup banyak 1 sampai 6 bahkan lebih yang kedua ada burung gelatik putih nah burung ini sudah termasuk burung ternakan ya kawan-kawan burung ini berwarna putih dengan paruh sedikit merah-merah muda ya burung ini juga cukup bagus dari segi warna maupun suara ya ini gelatik putih ini biasa harganya cukup bagus ya yang ketiga ada gelatik silver nah beda dengan yang putih ya kalau ini warnanya ke abu-abuan nah gladik ini juga termasuk gladik jenis ternakan ya gladik ini suaranya cukup cukup bagus paruhnya warna merah ya nah ini cukup bagus juga dibuat peliharaan sehari-hari nah itu tadi informasi tentang burung gladik terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton video selanjutnya selamat menonton! selamat menonton!